Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mematikan fungsi kursor pada stick PS4 ya kalau kalian colokin ke laptop atau ke PC kalian menggunakan aplikasi DS for Windows dan disini kalau kalian lihat, disini saya kursornya bergerak bukan dari mouse saya gitu tapi dari touchpad stick PS4 saya yang dicolokkan ke laptop saya gitu dan jujur kalau menurut saya lebih enak pakai mouse-nya sekalian gitu pakai mouse laptop saya aja bukan mouse laptop sih ya mouse yang dicolokin ke laptop saya daripada saya harus pakai kursor yang di touchpad gini karena jujur ya menurut saya nggak enak gitu dan mungkin kalau kalian mau matikan gitu karena mungkin kalau kalian pakai untuk touchpad-nya ya fungsinya udah disetting misalnya di DS for Windows-nya gitu ya misalnya untuk F9, untuk digitra ya, untuk ganti layar gitu biar cepat untuk F3, bukan F3, F4 untuk di PCSX2 gitu biar gampang gitu ya untuk toggle, untuk frame limit ya nah tapi kalau kalian pakai touchpad kalian di fungsinya di tekan gitu ya misalnya mau yang klik kanan, klik kiri, atau yang klik tengah, atau yang depan itu takutnya mouse-nya bisa gerak-gerak gitu dan jujur menurut saya nggak enak sih ya dan kalau kalian mau matikan, gampang banget kalian cukup tinggal buka aja untuk DS for Windows-nya dan disini kalian cukup ke tab profiles gitu ya tinggal kalian cari aja profile yang mana yang kalian pakai di siti kalian untuk tahunya kalian bisa ke log gitu ya dari sini nanti akan ada tulisan controller 1 is using profile dalam tanda kutip gitu ya stick, kita gantung juga ya untuk profile yang kalian pakai gitu untuk saya adalah stick gitu dan disini untuk profile-nya kalian bisa langsung buka aja tapi ya itu tadi, kalian harus cocokin dengan stick yang kalian pakai ya karena saya cuma ada satu, jadi ya langsung aja saya klik gitu ya dari sini untuk yang touchpad kalian tinggal ganti aja dari yang use as mouse gitu ya tinggal ganti use for controls gitu tinggal kalian pindahin aja ke situ dan pastiin aja ada tulisan swipe up, swipe down, swipe left, sampai swipe right gitu contohnya kayak gitu, kalau kalian melihat yang kayak gini slide misalnya 100, scroll berapa gitu itu berarti masih di mouse ya tinggal kalian ganti aja ke use for controls dan tinggal kalian klik save profile setelah itu touchpad-nya udah gak jalan lagi gitu sebagai muster karena jujur sih menurut saya agak ngeselin aja sih agak gak enak aja kalau dilihat gitu dan disini saya udah pegang untuk touchpad-nya dan iya gak jalan gitu, karena udah saya matiin gitu untuk touchpad-nya dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching, bye-bye selamat menikmati